Halo ketemu lagi ini aku hari ini mau bikin foto kayak mana ya aku bilang sup dagingnya gitu daging sapi dengan banyak sayur-sayuran nah bahan-bahannya ini aku mau tunjukin ya ini bahan-bahannya kayak gini seledri kentang kalau gini bilangnya puaro kalau di Indonesia bilangnya apa nih ya bawang pre ya itu ya nggak tahu terus ini ini lobak sejenis dalam keluarga lebih lobak yang begitu jadi ini yang bentuk kalau di Indonesia mungkin yang bentuknya panjang ya jadi yang penting ya setelah gantung selera kalau di biasanya kalau foto itu ini namanya kita bilang ini nabi terus ini portal aku bikin tadi wortel nyampe sekilo gitu ya ini bahannya terus aku suka ya untuk betunya bumbunya aku cuman masukin ini kayu manis sama bunga lawang gitu karena udah rontok ya ini biasanya dua ya aku bikin dua bunga lawang yang utuh terus garam itu aja bahannya bagi yang suka ini ya bisa ditambahkan eh satu sendok teh maji ya gitu loh Oh ya tadi ada bumbu yang bahan-bahan yang kurang aku lupa ini bawang bombay nah bikin satu juga bisa tapi karena kita suka makan bawang bombay jadi aku bikin tiga karena juga pancinya juga besar ya terus juga ada bumbu yang aku juga lupa nih aku kasih cengkeh ini biasanya orang Perancis cuma kasih cengkeh ini saya mau nunjukkan dagingnya ini dagingnya saya rebus dulu tarea saya tunjukkan ya Nah ini tadi dagingnya aku beli pas kebetulan tadi pulang sekolah lewat di toko daging toko daging yang terkenal bagus ya gitu loh nah ini sekitar segini ini tadi beratnya sekilo ya Nah model dagingnya begini jadi ada memberikan rasa ya jadi ya ada lemaknya tadi enggak terlalu banyak nih tapi aku selalu rebus nanti ini aku buang airnya dan aku bikin air yang baru jadi aku suka enggak berat selalu tuh air pertama aku buang nah ini ini kalau aku minta tulang nih kalau bikin potofoni tulang ini bagus ini yang memberikan nanti rasa lebih lima lagi Oke ini aku mau saring dulu mau bikin air yang baru supaya nanti bisa dimasukkan sayur-sayurannya ya Nah tadi aku udah saring dagingnya ke sini aku bikin air yang baru airnya sudah panas aku masukkan lagi daging yang udah aku rebus sebentar tadi yang tadi aku rebus sebentar sekitar 15 menitan gitu ya untuk supaya buang aku bilang kotorannya ya karena udah biar kau udah cuci jadi aku selalu rebus dan air pertamanya aku selalu buang gitu nah terus ini bumbu-bumbunya tadi yang kayu manis bunga lawang sama apa namanya cengkeh aku masukin ada juga tuh cengkehnya suka ditusuk di bawang bombanya terus dimasukkan bersama bombanya gitu loh terus ini aku masukkan bawang bombay ya udah dicuci bersih nah gitu dimasukkannya step-by-step gitu yang kalau sekaligus juga nanti melobot dan juga ini jadi istilahnya tasa bawang juga nanti masuk ke dalam dagingnya jadi ini tadi daging bumbu kayu manis bunga lawang sama cengkeh aku masukin bawangnya nah ini sayur-sayurnya udah aku bersihkan aku cuci Hai nih Nah untuk ini spesial yang bompre daunnya kita pisah-pisahin ya nah gitu terus ini aku rendam di air cuka lima menit 10 menitan sama ini sedikit nih jadi kalau ada apa namanya telur aduh atau kotoran yang ini ya apa namanya kayak lintah atau keong gitu ya lebih bersih lah ya gitu dan ini aku cuci dengan berkali dengan air bersih tadi nah ini kenapa aku pisahkan dua gini ya dua tempat karena ini aku nanti mau masukkan yang dulu pertama dulu jadi ini bawang periknya ini batangnya malah ininya aku masukkan bersamaan nanti aku tunggu 20-30 menit baru aku masukkan ini seledri sama kentang gitu ya kalau bak kalau garam terakhir gitu loh habis-las kentang gitu ya ini aku masukkan batang seledri dan daunnya tentangnya nanti barat tempatnya tunggu kalau udah mas jadi agak menyusut ini aku tutup dulu ya ini aku masukkan kentang ini yang terakhir ya sayur-sayuran yang terakhir ini saya masukkan kentang ini sayurannya udah komplit di dalam semua terakhir aku masukkan kentang ini sekarang aku tutup ini masaknya lama ya sekitar 1 jam 2 jam apinya api sedang ya nanti kalau udah menyusut kalau kurang air ditambahkan gitu loh oke kalau udah kira-kira semuanya matang ya kita tambahin garam intinya tuh biar apa namanya air yang dagingnya tadi tuh meresap di sayur-sayuran yang kita masukkan jadi ya lezat gitu loh rasa sayur-sayurannya gitu loh oke nanti kita lihat gimana hasilnya ya ini udah matang ya tadi sorry aku lupa video pas masukkan garam aku masukkan sekitar 2 sendok makan ya karena kan kuantitasnya banyak banget nih gede ini ya gitu loh jadi kalau garam itu mendingan dirasain sesuai dengan selera ini kan udah mulai matang jangan diaduk-aduk ya karena kan sayurannya yang di bawah itu udah lembek ya gitu loh jadi kayak seperti waternya tuh udah matang jadi kalau diaduk maksudnya ada hancur gitu loh jadi kalau kurang airnya ditambahin terus dibikin api yang kecil ya ini aku biarin dulu aku matiin dan besok pagi aku kalau enggak ya ini kan aku udah malam ya masaknya ya jadi aku biarkan di dalam gitu loh tapi kalau masaknya pagi jadi aku kadang-kadang tunggu dingin aku baru masukin ke kulkas gitu loh ya dan ini aku masak bukan untuk makan sekarang ya untuk makan besok jadi biar rasa itunya dagingnya meresap ke semua sayurannya jadi kita makan gini aja gitu loh sama kentang sayuran itu jadi enggak perlu pakai nasi kalau orang Indonesia mau pakai nasi juga boleh lezat ya dan nama dagingnya ya inilah namanya kalau orang Perancis bilang pot-tour-feu pot-tour-feu ini kalau orang bilang kalau dengar orang Perancis bilang menurutnya pot-tour-feu ya ini enak lezat banget loh biasanya kalau aku udah selesai masak apa namanya makan semua terus ada sisa airnya gitu ya ya aku tinggal tambah ini pentolan bakso lebih lezat lagi jadi tinggal bikin mie kebus mie ini untuk untuk bikin bakso itu terus tinggal tambah bakso nya sama kuahnya udah lezat sekali jadi sekali masak bisa bikin dua resep ini lah ya kalau penasaran ya silahkan coba ini menu yang sehat sekali banyak sayur-sayurannya satu orang makan dua kentang semua sayur-sayur sama daging udah udah kenyang oke sampai disini dulu ya selamat mencoba semuanya semoga resep ini membawa manfaat bagi temen-temen untuk menambah resep yang baru oke sampai jumpa di video berikutnya bye bye